Sementara itu, vaksin jenis Sinovac Biotech asal Beijing akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu Malam. Vaksin masih akan melalui tahapan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Bepo. Vaksin yang sudah diuji cobakan terhadap 1.600 sukarelawan di Bandung, Jawa Barat ini diterbangkan langsung dari Tiongkok menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Boeing 777-300. Vaksin dibawa menggunakan box kontainer pendingin di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dari 3 juta vaksin, baru 1,2 juta vaksin yang tiba dalam bentuk jadi dan siap pakai. Jokowi mengingatkan, walau sudah tiba di Indonesia, vaksin belum dapat digunakan karena masih ada tahapan yang akan dilakukan oleh Bepom untuk menjamin keselamatan dan keamanan vaksin. Bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020 yang lalu. Dan di bulan Januari sebanyak 30 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku curah yang akan diproses lebih lanjut oleh Bio Farma.